Oke, terima kasih Mas Hikmah, ketemu lagi Close the door Close the door Aku kemarin Terakhir ikut Ikut webinarnya Pak Joko Itu Bahas restriking Joko Pitoyo Joko ITB Oh Pak Joko ini Pak Joko ini Ya, aku ikut Pak Joko itu Yang bahas restriking Bahas restriking Tempat sampean itu Yang kemarin meledak itu PMT ya Kalau ini menurutnya beliau ya Saya kan juga gak tau masalah Yang internalnya seperti apa Tapi ini ya mungkin generalnya ya Masalah DCB Yang selama ini Kita hadapi mengenai Assessment dan juga pengujian Dimana Kita sebenarnya pada Umumnya Untuk pengujian dan Mengetahui Kesehatan dari para alatan Selama ini kan hanya di elektrik ya Dan juga Dan juga Belum ada Eh ada mas Dodi itu Dan juga belum masuk ke Impuls ya Kita belum masuk ke impuls Ini mas Dodi sih kenal ya Kenal, pasti kenal Gak mungkin gak kenal Yang di Positif Dulu di Kalimantan Betul Terus ditarik positif Betul 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 Dulu pernah ketemu di Spinmill Kalau gak salah nih Betul Dia juga tau lu Ketau lu nya Tahunya di Di P2B Gitu Nanti orangnya juga Bener bukan ya Bener Bener Dia juga tau Dia juga tau kamu kok Lanjut lah ya Yang tadi Masih ada Masih ada Embel-embel Tuk sertifat sih nih Padahal kita lagi gak Kita gak pake Seragam ya hari ini Gak pake seragam Suruh ganti itu Gantengnya kayak Kelenteng Waduh Ganteng temen Ini masih Ya itu Terus Pak Joko itu Cerita tentang Gimana yang Dia Jelek kah? Enggak loh Masri striking Mas Dodi Ini lagi Nah jelek Tempatnya yang jelek Masih kedengeran kah? Masih gimana? Halo? Masih kedengeran? Oh ya sudah Masih masih kok Oh ya itu Yang tadi Yang Kita Fokusnya ke Delektrik Sedangkan Sedangkan Yang kemarin kan Salah satunya kan Ke Impuls ya Nah Terus aku kan Tanya kan Nah terus Gimana Ada saran Aku Jawabnya sih Aku udah ngasih Itu Pengujian SF Kemudian SF6 Gitu kan Rata-rata kan Kayak gitu ya Kan karena Kalau Restriking tuh Gagal memadamkan Busur api ya Salah satunya ya Saat ini ya Saat opening ya Saat opening Terus yang Aku tanyain ke Pak Joko itu Dia Ngasih saran Salah satu saran Itu adalah Pada saat Mobilisasi Dan Lain-lain Terkadang tuh Masih ada Sisa Pemutusan Apa ya Arcing Di Chambernya itu Dan kita kan Nggak pernah tuh Mersihkan tuh Jarang lah Jarang lah Mersihkan Chamber Pemutusan itu kan Nah Belum Susah kan Nah Dia Nyampaikan bahwa Ada metode Yang bisa untuk Mersihkan Mersihkan dari Di dalamnya Chamber itu Metodenya Kayak elektrosis Mungkin pernah denger ya Mas ya Yang di Secara elektrik ya Mersihnya ya Dia narik dulu kan Narik dulu Narik dulu ke Yang sekitar Yang di daerah Chambernya itu Habis itu nanti Di Kayak di Apa ya Kayak dihancurkan lah Itu kayak apa juga Saya juga belum terlalu paham Tapi intinya Harus ada Metode khusus yang Setelah operasi Itu Gimana caranya Biar tanpa bongkar Tapi Bisa Ngetahui Dan Mastikan di dalam Chamber itu Dalam munisi yang Baik dan benar Gitu sih Karena Ya memang kita kan Nggak pernah Nguji Impulse test Kan setelah Operasi Sudah di uji Di pabrik kan Susah juga Ngujinya kan Nggak mungkin Pasang Nggak mungkin juga Trick down juga Nanti malah Pernah sih Dengar Dari baju Dengar ini Masih Mayang ini Iya mas Spinmill Spinmill Iya Spin Ada yang kelewat Gimana ini Spinmill ada yang kelewat Kemarin tuh Setting under voltage Setting under voltage Masih aktif Ngetrippin Pernah tuh Kejadian Under voltage Penyulang Iya Under voltage Incoming Iya 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 Betul Trippingnya aktif Lagi Emang begini sih Di apa Di Pada saat komisioning Kan nggak di uji under voltage Karena dipikir under voltage Sudah Di off Di disable Sudah mati Iya Iya Mas Kabarnya mas Sekarang gimana masnya Agak bermasalah Terus Spinmill Aku di Aku di Kik juga dari situ Oh gitu Aku di Distribusi Sekarang distribusi Iya Orang si SLO nya distribusi Sekarang Oh Pusat TV Distribusi Asman Asman Mantap Ayo Langsung aja Mas Hikmah Sharing Saya juga belajar Saya lama Nggak belajar Gini-gini Jadi Mumpung ada Para praktisi Yang ekspert-ekspert Wopo Expert Udah Levelnya Udah bukan Lagian So Nel Saya cek Nomor ini Di HP Levelnya Australi Kamu Ayo Silahkan Mas Hikmah Jadi Ini Mas Jadi Ceritanya Itu adalah Apa Itu Ini Pemanfaatan Ini Mas Pemanfaatan Software Software Yang dipakai Di perusahaan Kita Untuk Hal-hal Yang Nggak Biasa Gitu Ini Adalah Jadi Kami kan Pakai Aplikasi Dig Silent Power Factory Mas Reza Mas Dudik Selama Ini Kita Pakai Dig Selain Itu Kebanyakan Untuk Ini Sebagai Kalau Kalau Untuk Teman-teman P2B Mungkin Lebih Advanced Pengguna Digseller Cuma Kalau Di Wid Tampaknya Masih Sebatas Menyimpan Konfigurasi Sistem Jadi GIA GIB Penghantarnya ABC Misalnya A ke B B ke C Dan seterusnya Terus juga Untuk Scanning Setting Relay Scanning Setting Distant OCR Dan lain Nah Sebenarnya Awalnya Saya Nggak Nggak Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Cuma Sempat Ada Kasus Kasus Digita Itu Yang Mana Ada Beberapa Relay Yang Yang Nggak Diuji Menggunakan Sistem Realnya Misalkan Ada Kan Kalau Relay-relay Kita kan Sudah Sudah Diuji RTDS Kan Itu kan Diuji Menggunakan Sistem Apa Sistem Yang Sudah 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 Templatenya Emang Sih Jauh Bali Saya Lupa Ini Persisnya Cuma Intinya Yang Saya Coba Itu Bisa Nggak Kita Menguji Relay Mirip-mirip Ke RTDS Tapi Menggunakan Sistem Dimana Relay Terpasang Jadi Kayak Sistem Base Laya Sistem Base Ya Tergantung Penepasannya Misalkan Ada Relay Dipasang Di GIA Maka Saya Bikin Kondisi Seperti GIA Ini Kalau Dulu Kita Pake ATP Saya Pake ATP Draw Jadi Jadi di ATP Draw Itu Kita Bikin Konfigurasi Sedemikian Rupa Bikin Konfigurasi Kemudian Kita Bikin Ini Mensimulasikan Gangguan Gangguan Kebetulan Saya Pake ATP Draw Disini Ini Kelihatan Belum Ya Oke Sip Mantap Emang Emang Saya Tidak Begitu Advance Juga Pake ATP Draw Sekedar Bikin Simulasi Simulasi Sederhana Nah Sekedar Kayak Gini Misalnya Kita Bikin Sumber Dan Penghantar Kemudian Bikin Gangguan Juga Di Tengah Nah Nilai Nilai Ini Seperti Impedansi Sumber ZS0 ZS Positive Semuanya Bisa Di input KTP Draw Terus Kita Bisa Running Juga Untuk Menghasilkan Rekaman Ataupun Sinyal Arus Dan Tegangan Arus Dan Tegangan Yang Bisa Kita Plot Untuk Kebutuhan Ini Untuk Kebutuhan Pengujian Relay Disini Misalnya Kita Bisa Mengekstrak Gangguan Ini Menjadi Suatu Ini Suatu Fail Comtrade Nah Kalau Sudah Main Comtrade Kan Kita Bisa Memplayback Menggunakan Alat uji Relay Apapun Betul 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 Artinya Sudah Support Playback Comtrade Artinya Kita Bisa Menggenerate Suatu Gangguan Yang Mudah Mudah Mirip Kondisi Real Tapi Itu Disitu Impedansi Gangguannya Gak Bisa Ditentukan Atau Bisa Oh Itu Bisa 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 Infit 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 Nya Belum Gitu Ya Ini Cuma Dua Circuit Satu Sumber Padahal Realnya Mungkin Bisa Lebih Dari Satu Sumber Nah Selama Ini Kita Sudah Menggunakan Dixilent Kita Sudah Mengkonfigur Dixilent Dan Kita Update Secara Rutin Setiap Adapun Konfigurasi Yang Kalau Dicek Konfigurasi Dixilent Ini Sudah Mirip Mirip Banget Dengan Condisi Realnya Jadi Ada GIA GIB Banyak Membangkit Switching Di sana Sini Posisi PMT Dan Dari Dari Situlah Saya Berangkat Mencobain Itu Mencobain Untuk Menggenerate Comtrade Gangguan Dari Dixilent Artinya Kita Gak Perlu Bikin Gini Lagi Gak Perlu Masukin ZS Z1 Z Positif Z 0 Bikin Dari 0 lagi Bikin Circuit 1 Circuit 2 Dan lain-lain Kita cukup Berangkat Dari Dixilent Yang Sudah Siap Konfigurasi Tinggal Kita Bikin Gangguan Run Jadilah Comtrade Nah Disini Rencananya Saya Sekedar Sharing Tutorial Cara Bikin Comtrade Pakai Dixilent Jadi ATP Draw Ini Sebenarnya Gak Kita Bahas Detail Kita Exitkan Saja Terus Kita Buka Dixilent Kita Pencinta Lenovo Ya Ternyata Ya Apa? Pencinta Dipinjemnya Ini Dipinjeminya Power Factory Oh iya Sebenarnya Beberapa Pabrikan Alat Ujisi Sudah Nyiapannya Contohnya Omicron Dia Sudah Punya Netsim Kalau Sekarang Sudah Netsim Sudah Lebih Advance Lagi Mas Kemarin Saya Masuk Ke Masuk Ada Ikut Join Webinarnya Dia Nantilah Saya Sampaikan Di terakhir Aja Atau Sambil Sambil Jalan Ini Sampai Menjelaskan Netsim Kan Ini Sedikit Doang Oh iya Kalau Netsim Itu Mirip Kita Bikin Konfigurasi Kita Masukkan Z Source Kita Membuat Typical Gangguannya Seperti Apa Terus Kita Merunning Intinya Pengujian Ini Untuk Mensimulasi Kondisi Sebenarnya Di Suatu GI Betul Betul Nah Mumpung Di Netsim Ini Masih Konfigurasi Sederhana Sebenarnya Bisa Jadi Yang Disimulasikan Belum Benar Benar Mirip Tadi Saya Juga Sampaikan Aja Keliatannya Netsim Juga Bisa Seperti Yang Mas Hikmah Kepengin Tapi Yang Jelas Kalau Yang Di Netsim Ini Nggak Cuman Bayline Yang Dihunakan Ini Kan Kalian Bayline Ada Juga Kita Bisa Menggunakan Juga Untuk Travol Jadi Di Travol 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 Dia juga Tjenerator Untuk Kan Jelas Untuk Travol Ini Yang Lebih Menjadi Titik Pawn Ya Adalah Apakah Dia Cukup Selective Untuk Yang Gangguan Internal Jadi Kan Rile Kita Harusnya Bisa Memilih Ini Kalau Gangguan Internal, winding to ground Itu berarti harusnya yang kerja Ref, winding to Winding, harusnya yang kerja Diferensial, nah Itu kan, kita sebenarnya belum Terlalu Concern ya, ke situ ya Mana dulu yang kerja, gitu kan Lebih sensitif, yang mana yang kerja Nah, kalau yang di NetSIM System-based ya, kalau Tadi saya bilang, system-based itu ya NetSIM ini sebenarnya, system-based yang Baru dia Ada pilihannya langsung Jadi, berapa persen dari Titik netral itu bisa ditentukan Jadi Jadi misal Saya kepingin muji 10% dari titik netral Belitan, apakah yang kerja Itu diferensial Ataukah apa yang kerja itu REF, gitu kan Itu bisa Nah, itu juga Base-nya itu adalah karena Si Omicron itu Kepingin tahu Seberapa selektif dan Responnya seberapa cepat Supaya Trafo apabila ada gangguan Tidak sampai Explode Intinya gitu lah Jangan sampai Jangan sampai Explode Jadi, relay kerja dulu lah Dan tahu berapa Berapa milisekan dia kerja Terus, kalau yang ini mas Kalau yang Kalau yang Synthes ini Dia sudah Pengembangan Sampai ke Ibaratnya Single engineer lah Single advance engineer Maksudnya single advance engineer Jadi, relay Di GIB Dan GIA Itu ada dua Unit Nah, di GIA Yang advance Engineer-nya Di GIB-nya Itu cuma Engineer-nya Engineer aja lah Nah, nanti Yang di GIB Cukup ngerakit CT Dan lain-lainnya Dan juga komunikasi Ya, walaupun Walaupun Sebenarnya bisa pakai Transview ya Pakai Apa Apa itulah Ya, itulah Time view Dan kawan-kawan Tetapi Ini bisa langsung Disetting dalam satu Dalam satu Laptop yang sama Jadi, memudahkan Si engineer Itu untuk mengetahui Sesuai atau tidak Untuk Masing-masing Simulasi Si test-nya Yang dia Tentukan Gitu Tapi sebenarnya Masih tetap Masih tetap butuh Engineer di GIA Remote kan ya Nah, maka dari itu Saya bilang Satu advance Satunya Engineer aja Nah, gitu 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 sih Oke, oke Lanjut, lanjut Sebenar-sebenar Oh, ya Untuk Tadi yang Dibilang Kalau Winding Itu Winding Kefrensia Terus Winding To Ground Oke, itu Idealnya Begitu Cuman Nah, tadi Kamu nyebutin Kayak gitu Ada gak Data Yang selama ini Apa ya Rekop Mungkin Mas Higma Yang dijawab Balik Lebih banyak Atau Akses datanya Lebih banyak Ada gak Yang Gini Yang kejadian Yang kejadian Yang kejadian Winding To Winding Malah Rek yang kerja Atau Winding To Ground Malah Differential Kerja Nah, itu Harus ada Data Seperti itu Sebelum kita Menjustifikasi Ini Selektif Enggaknya Nah, kalau Kalau masalah Data Kenapa Muncul Sistem Pengujian Sistem Based Trafo Seperti itu Karena Pengumpulan Data Dari SIGRE Dan IEEE Seluruh Dunia Disampaikan Ke Omikron Bahwa Terkadang Ada Yang Relay Kurang Selektif Dalam itu Kalau kita Sendiri Negara kita Malah Kurang Juga Walaupun Nanti pas SIGMA Ada Tetap Kurang Nah, ini Data-data Tersebut Sudah Dikumpulkan Biasanya Kalau yang Pengalaman Di SIGRE Kalau IEEE Itu kan Lebih ke Study SIGRE Nah, itu Dasarnya Munculnya Setting Di SIGRE Berapa Berapa Nah, itu Sudah Yang Belum 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 Dipelajarin Berapa Persen SLOP-SLOP-Nya Gini Soalnya Pengaruhnya Itu Kenapa Dia bisa Apa Tidak Selektif Apakah Pengaruh SLOP Akibat Satu Akibat Jatuh Karena Kalau misalkan Apa Kita Bandingkan Kita Compare Datanya Salah Kan Datanya Beda Betul 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 Ya, emang Beda Lanjutlah Aku Ikuti aja Ini Aku Sudah 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 Lama Gak Mainan Kayak Gini Senang Lanjut Mas Sigma Tapi Kalau di Alhamdulillah Di kita Terakhir Gangguan Diferensial Itu Kapan 2013 Belitan Antara Sekunder Dan HCR Waktu itu Yang kerja Itu adalah Diferensial Dan RAF Tapi Waktu itu Belum jadi Orang Proteksi Masih Tukang Trafo Mager Magerin Aja Tapi Kalau saya Amati Ini RF Kerja Karena Belitan Tertiar Kita Digrond Kan Trafo Kita Belitan Tertiar Digrond Kan Jadi Sekunder Ngesort Ke Tertiar Sama Dengan Sekunder Ngesort Ke Grond Juga Ya Betul Betul Jadi Tertiarnya Di Floating Ya Kalau Di Di Kami Kebanyakan Di Solid Grond Delta Grond Ini Ngomongin Tertiar Trafo Ini Trafo Distribusi Trafo Per 20 KV Ya Trafo 150 Per 20 Iya Kalau Yang IBT Kebanyakan Di Floating NVDR Gitu Oh Ya Pakaian VDR Nah Tadi Menarik dulu Kata Mas Tersatuh Si Netsim Ini Sudah Ada yang Versi Trafo Ya Ini Kalau Saya Dari Senior Manager Saya Dicetain Jadi Kayak Tadi ATP Draw Semua Itu Berangkat Dari Software Simulasi Kemudian Fabrikan Berusaha Untuk Memudahkannya Dengan Bikin Software Software End User Seperti Ini Nah Kalau Nggak Salah Untuk Untuk Simulasi Gangguan Trafo Dengan Persen Belitan Itu Di ATP Draw Saya Belum Tahu Caranya Gimana Cuman Katanya Kata Senior Manager Saya Itu Sejauhan Di Peskat Itu Mirip ATP Draw Tapi Agak Berbayar Kalau ATP Draw Free Lisenya Free Cuman Berlisen Kalau Peskat Itu Berbayar Tapi Ada versi Style Nya Soalnya Terkait Dengan Gangguan Differential Differential Di Belitan Trafo Ini Kan Kami Juga Ada Kasus Jadi Intinya Adalah Kita Nggak Boleh Naktif Differential Karena Konfigurasi Itu Penghantar Langsung Connect Ke Trafo Karena Kegiatan Overhaul GIS Jadi Dari Penghantar Langsung Ngetap Ke Sisi 150 KV Trafo Artinya Nggak Ngelewatin CT HV Trafo Ya Jadi Differentialnya Diblok RAF HV Juga Diblok RAF LV Tetap Nyala Kan Masih 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 Dapat CT 20 KV Dan CT Netra 20 KV Ya Terus Gimana Secara Mengakomodir Proteksi Untuk Blitern Primernya Waktu Itu Kami Menggunakan Relay Distance Aneh Nggak Itu Ya Jadi Trafo Itu Dianggap Sebagai 20 Ohm Kan Kalau Kalau Satu Trafo Itu 40 Ohm Kita 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 Ya Ya Benar Benar Maksudnya Itu Seperti Konsepnya Kalau Zone 2 Ki Ujung Jadi Kan Sampai Ke Belitan Primer Trafo Kan Gitu Ya Betul Sampai Ke Belitan Primer Trafo Tapi Kita Terapkan Sebagai Zone Satu Jadi Artinya Ketika Ada Ada Gangguan Dengan Impedansi Belitan Trafo Ngetripe Instan Belitan Trafo Oh Tapi Itu Yang Dihitung Impedansinya Cuma Belitan Primer Yang Di input Belitan Primer Sekundar Ditambah Impedansi Primer Belitan Primer Ya Oke Cara Yang Sekundar Sudah Diakomodir Oleh RF 20KV Kan Jadi Jadi Sekedar Alternatif Di mana Itu Ya Mas Di GI Mana Wah Banyak Eh Gak banyak Sih Beberapa GI Yang Di Overhaul Di Ini Di Jakarta Kan GI Di Overhaul Butuh Padam Butuh Padam Gis Tapi Konsumenya Gak Boleh Padam Oh Oh Iya Isinya Padam Konsumenya Gak boleh Padam Jadi Si Bayi Trafo Itu Dicopot Sisi Tubular 150KV Terus Dibikin Air Boosing Konek Ke Penghantar Jadi Sisinya Padam Tapi Konsep Trafo Mobile Gitu Betul Konsep Trafo Mobile Langsung Ngetap Gitu Ngetap Dari Penghantar Selingan Doang Ini Kita Gak Bahas Yang Fokus Ini Tujurnya Sangat Kita Lanjut Oke Ini Gak Fokus Reza Mengalihkan Opini Nih Gak Apa Apa Sante Paling Bisa Diam Belok Belok Dik Dik Sile Cuma Sedikit Doang Sudah Kemarin Ada Temen Mau Latihan Dik Sile Saya Bilang Kalau Saya Jangan Dululah Etap Aja Tapi Tapi Itu Jadi Satu Pertanyaan Mas Sigma Di Indonesia Khususnya Ini Sudah Mulai Muncul Paradigma Bahwa Kalau Distribusi Itu Hanya Untuk Etap Dik 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 Itu Untuk TT Dan TE Tegangan Tinggi Dan Tegangan Ekstra Tinggi Sudah Muncul Paradigma Paradigma Itu Padahal Sebenarnya Semuanya Bisa Tapi Cuma Ada Beberapa Fitur Fitur Yang Masih Bisa Dimanfaatkan Dan Tidak Dibisa Dibisa Oke Next Iya Juga Sebenarnya Bahkan Tadi ATP Draw Pun Juga Bisa Cuma Sudah Terlanjur Pake Dik Sellen Pake Etap Sudah Bikin Konfigurasinya Siapa Mau mulai Dari Nol Misalnya Bikin Sistem Joe Bali Pake Etap Misalnya Sudah Terlanjur Rumit Soalnya Betul Soalnya Pel Yang Disimpan Duluan Yang Udah Jadi Yang Dulu Pake Dik Sellen Atau Pake Apa Satunya Sebelum Dik Sellen Sellen SSE SSE Gimana Kabar SSE Gimana SSE Masih Dipake Mungkin Masih Dipake Di P2B Cuma Kalau Saya Di WIT Gak Di Transmisi Gak Pakai Ini Sudah Mau Bergeser Ke Sima 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 Simen Simcal Simcal Gimana Simcal Tahun lalu Kalau gak tau sempet ada itu Sempet Sempet Kayak mau beli gitu deh Sudah beli Sudah beli Sudah beli Licensenya License Server Jadi Bisa digunakan 20 orang Secara berganti Yang Iya Pak Zulham Ngapain Ngerumpi Assalamualaikum Pak Zulham Waalaikumsalam Wr Wb Apa kabar Alhamdulillah Baik Pak Terima kasih Ya Report Anomali relaynya Mantap Terima kasih Yang Pak Pras Oke lanjut Mas Pras Lanjut Oke nih Lanjut Langsung ke Dixellen lah Iya Lanjut Iya Materi utama dulu lah Sak Jangan gelok-gelok Isu dulu sak Nah tadi goal Goalnya adalah Kita membuat Comtrade gangguan Yang mirip dengan Kondisi realnya Kondisi realnya Kita dapat dari Konfigurasi Dixellen yang sudah Kita punya Di masing-masing Wilayah ya Cuma saya gak bakalan Pilih yang punya Jawabannya nih Saya bikin Ceritanya Sudah punya Konfigurasi sistem Sendiri ya Ini ada Dixellen for newbie Reve 3 Banyak banget Aduh Udah jadi Gak apa-apa Ceritanya belum ada Ceritanya belum ada Nah Gini aja nih Hilang lagi Suaramu bro Komuter Ternyata Jadi teman-teman Transmisi Insya Allah Sudah tidak asing Dengan konfigurasi Dipada Dixellen ya Jadi Tiap unit Mungkin sudah punya File masternya Masing-masing ya Sistemnya masing-masing Sistem Jawa Bali Sistem Kalimantan Dan lain-lain Sistem ini kan Sudah di Sudah dikonfigurasi Menyerupai ya Menyerupai Kondisi realnya GIA ke GIB Panjangnya sekian kilometer Imbilansi sekian kilometer Tinggal 10 menit lagi nih Aduh Oke Nah Disini seperti goal Goal utama tadi Saya sampaikan adalah Kita membuat Komuterat gangguan Dari Konfigurasi yang sudah ada Harapannya Gangguan yang Komuterat gangguan itu Bisa mirip-mirip Dengan kondisi realnya Pertama yang dilakukan adalah Selitanya masih kosong Ini masih kosong Oke Misalnya kita punya penghantar Dari Apa ini GIC GIA ke GIC Ini Pertama kita define dulu nih Define Sources create event Eh sorry Bukan ini dulu Pertama kita mesti Mendefine Apa sih yang mau kita ukur Di ruas ini Kita define Klik kanan Define Variable set atau sim Ini pilih All Colpulation aja Double click Terus Ini kebetulan sudah ada ya Saya ulangi deh Klik kanan Define Variable set atau sim All Calculation Line 1 Ini kita tinjau Double click line 1 nya Terus pindah ke RMS simulation Karena kita nanti pakai RMS simulation Kan kita mau bikin Arus RST ya Mata tegangan RST Kita tampilkan ke Current voltage and power Kemudian biar muncul RST nya Pastikan ini sudah dibikin Unbalanced ya Jadi kita bisa mengeluarkan Meter-meter Per fasa Ini gak kita pakai ya PQ nya gak kita pakai Kita block Kita senyikiran ke sebelah kiri Terus kita cari Arus RST Bas 1 Ini ada bas 1 Bas 2 ya Artinya kan dari GIA ke GIB Tapi kalau untuk arus Saya mengasumsi Kan arus yang ngalir sama ya Di ruas tersebut Oleh CT Sorry Saya meninjau dari GIA ya Dari bas 1 Jadi saya mengeluarkan Arus Fasa A Dari bas 1 Arus fasa B Dari bas 2 Sorry dari bas 1 juga Arus fasa C Dari bas 1 juga Kemudian Tegangan Mana tegangannya Oke tegangan Tidak di define Di line Tapi Di bas bar Ini kita Oke kan Artinya kita sudah Kita sudah Mendefine Meter-meter Arus RST Pada Bay penghantar Di GA Di sebelah sini ya Kemudian kita juga Mendefine Tegangan Bas bar nya Tegangan bas bar nya Sama seperti Tegangan BT ya Eh tegangan Bay ya Kita masih define lagi Variable set dan sim All calculation Disini nama bas bar ya 150 KV Sama seperti tadi Masih Kita bikin RMS simulation Balance Kita bikin Unbalance Kemudian Tegangan RST Current voltage power Pilih bas name nya Fasa A Tegangan Enak sih pakai Line to ground ya KV Ini kita ilangin dulu Yang awal Ada UA Kemudian ada UB Ada juga UC Nah disini kita Mendefine Meter tegangan Yang akan kita ukur Itu dari Bas GIA Kita oke kan Nah setelah kita Mendefine Apa yang kita ukur Atau kita rekam Baru kita bikin Gangguannya Misalnya Untuk bikin gangguan Cara adalah Kita klik kanan Di Pengantar yang Mau kita ganggu Kemudian Define lagi Source circuit event Nah disini Misalnya kita Mau bikin gangguan Fasa Single pass to ground ya Misalnya 5 ohm Resistansinya Reketansinya 1 ohm Untuk Fold location Nanti diubah Melalui Settingnya Pada pengantarnya Nah Kita bikin gangguan Fasa Ketanah Fasa air ketanah Nanti akan kita munculkan Ceritanya ya Pada detik Ke 0,5 Lalu Kita Okekan Sebenernya ini PMT bisa ngetrip sih PMT bisa ngetrip Dengan kita pasang relay ya Cuman Mungkin gak kita pasang langsung relay ya Kita ceritanya sudah Otomatis ngetrip lah Jadi ketika ada gangguan Di detik 0,05 Maka PMT Akan ngetrip Di detik ke 0,1 Misalnya Jadi kita define Event Ini ya Event Atau kejadian Switching Define Switch event Eh Mana sih Klik kanan Define Switch event Oh ini dia Sorry Ke basic data ya Tadi kan gangguan Di 0,05 Ceritanya PMT Trip dengan cepat Di detik ke 1 Actionnya open Semua fasa Begitupun dengan PMT di gaya lawannya ya Ceritanya relay Normal dan berhasil ngetrip Beda tipis lah 1,2 misalnya PMT open Disuruh fasa Oke Nah disini kita sudah Mendefine Kejadian Yang akan kita simulatikan Yaitu Gangguan pada detik Sorry Disini sebelah kanan atas Terus ada Edit simulation event Ini adalah Skenario yang kita bikin Pertama Detik ke 0,05 Ada gangguan Fasa air ground Kemudian detik ke 0,1 PMT di sisi atas Ngetrip Detik ke 0,12 PMT di sisi bawah Ngetrip Terus kita akan Melihat Respon Dari tegangan Dan arus Yang dirasakan pada Bay ini ya Bay atas ya Yang tadi sudah kita define Cara melihat Respon Kita bikin Lembar kerja baru dulu Ini kalau tidak salah Insert new graphic Kita menampilkan Sebagai Kita kasih nama Uji Simulasi Simulasi Gangguan Kita bikin Berupa visual Instrument panel Execute Sebelah kanan Terus kita Akan muncul panel kosong Yang akan kita Tuangkan Meternya ya Ini ada Append new Kita akan menampilkan Dua buah grafik Atas bawah Misalnya yang atas Saya bikin untuk Mengukur tegangan Bawah buat arus Double klik di atas Kemudian Nanti kita akan Mengassign Sinyal apa sih Yang bakal ditampilkan Oleh Grafik ini Ini kita double klik Sebelah kiri Terus Pilih All Calculation Ini biar gampang Menyari ya Sebenarnya sih Jadi semua Semua meter yang ditangkap Yang terdefined Akan ditampilkan Kemudian elemennya Adalah Tadi ada Ada elemen Bassbar itu Di 150 ya Oke Kemudian Variable yang kita tampilkan Adalah Atau yang kita munculkan Adalah RST Tegangan Oke Ini buat tegangan Kok sudah muncul ya Oh ini bukas yang kemarin Ya soalnya Gimana caranya Biar ilang ya Sebentar ya Oke Gak apa-apa Tapi Kalau kondisi Belum Running Harusnya ini Gak muncul apa-apa Kemudian yang bawah Sama kayak tadi All calculation Elemen Di stop dulu Mas Hikma Cari Buat 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 link baru lagi Oke Oke Dikini dong mas Mas Tuhan punya unlimited ya Aku gak punya Nanti cari sponsor dulu Pak Zulham mungkin Boleh Nanti Kita sponsorin Di infoin aja Kapan Nah Asik tuh Punya Akun zoom Yang itu Yang Iya Saya pake Punya Siap Aduh Oke Kita Break dulu ya Setelah ya Break dulu Nanti Send lagi ya Mas ya Saya bikin terlanjur Ini terlanjur Nyala Terlanjur muncul Ini di selennya Gak apa-apa Sudah Gimana biar Beneran Define 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 Tapi harus dihapus Tapi harus dihapus cu Gantar Oke deh Pindah GI Ini sudah tampil mas Sudah Sudah Bagus Oke Ini lagi IB ke GIC Saya ulangin lagi Dari awal ya Biar kayak beneran Oke Tapi agak cepat nih Tadi kan udah Delete Oke Yang pertama Kita define meter yang mau kita ukur Klik kanan Di penghantarnya Berupa arus ya Define Variable set sim Line 2 Kita akan mengukur Pesaran listrik Di line 2 Double klik Oke RMS simulation Unbalanced Clek Current voltage and power Clek Ini Kita habiskan Ke kiri Kosongin dulu aja Terus per Fasa Bass A Arusnya Bass B Arusnya Bass C Harusnya Arus RST Dari Bass 1 Kemudian Tegangan Ada gak tegangan ya Masa harus pake ini Harus pake bass ya Iya Repot banget Karena Pedoman mereka Mungkin gara-gara itu Selalu sama Akan di Bass kan Iya Padahal ada RST nya Oh Bass Result Oh ini ada Bass Result Ini Ada yang Cafe gak Oh ini ada cafe nih Tapi line 2 Line Cafe Cafe Line 2 Ground Gak mau Gak mau Oke deh Pake cara tadi ya Jadi arusnya Dari line Tadi yang ini ya Current voltage and power RMS simulation Unbalance Unbalance Kita define Variable nya RST I Arus Lanjut Kita bikin Define Bass Bar nya Klik kanan di Bass Bar Define lagi Variable set sim Ini 150 ini Ini mewakili Bass Bar yang ini Double click lagi Kita Pilih RMS simulation Current voltage and power Unbalance Pilih Tegangannya RST Ini hilangkan dulu UA Kanan Kemudian Fasa S Fasa T Tegangan UABC Sudah dapet semua ya Kita sudah Define Tegangan RST Dari Bass Bar Ini Dan juga Arus RST Dari Pengantar ini Nah Kemudian Nanti kan kita bikin Gangguan ya Kita bikin Gangguan Define lagi Sources Quick Event Kayak tadi ya Ulang lagi nih Apa Lepas 2 ground voltage Pasa A Gangguan 5 ohm X nya 1 ohm Terjadi di detik ke 0,05 Cekanya Oke Kemudian kita bikin Switch Skenario PMT Buka Klik kanan di PMT nya Define Kalau tadi Short circuit event Kalau sekarang Switch event Pilih Basic data Detik ke 1 PMT Terbuka Semua Fasa Oke Oke Lawannya juga demikian Klik kanan Define Switch event Basic data PMT terbuka Di detik ke 120 milisecond PMT nya terbuka Semua pasal Oke Kemudian Tadi yang lupa itu adalah Lokasi gangguan ya Jadi klik Kita klik kanan Edit data Pilih RMS simulation Nah kita bisa milih nih Gangguan mau dibikin 50% Atau 25% Atau 25% Misalnya Jangan lupa klik Available nih Ini artinya Kita akan Merunning Gangguan Source circuit pada Penghantar tersebut Pada Mode RMS simulation Oke Oke Kita review lagi Skenarionya Gangguan 0,05 PMT Buka 0,1 Dan 0,12 Nah kemudian Pindah ke Tadi ya Yang ini ya Dekatnya tadi Belum ada ya Kita tambahkan Plotnya Dua plot Double klik Kita define All calculation Elemennya Tadi line 2 ya Line 2 RST Eh ini arus dulunya Gak apa-apa lah Ketukar-tukar Sama ya Ini kita Mendefine Plot atas Sebagai Pembacaan Arus RST Kok gak tampil Oke Terus plot yang bawah Double klik lagi Kita define Sebagai All calculation Elemennya Ini banyak banget ya Yang terakhir itu adalah Yang Paling bawah Variable nya UABC Oke Oke Oh tegangan langsung ada ya Kenapa ya Mungkin normal kan Tegangan normal Ini tegangan Terganggu ini Terganggu ya Lui Tapi gak apa-apa Tadi kan Kalau kita bikin dari awal banget sih Gak langsung muncul seperti ini Kosong Ini muncul ketika kita sudah Merunning ya Nah setelah Nampil seperti ini Kita akan Masuk ke initial condition dulu Pastikan kita memilih instaneus ya Ini kan Ini kan Sinyal instan ya Bukan RMS Kalau RMS kan Jadinya kan Positif semua Garis rata biasanya Terus Biasanya step size juga perlu diubah ya Ini kan Ceritanya kita mau bikin Comtrade ini dengan Sampling rate nya berapa 12Hz ya Misalnya kan Kalau 0,1 kan 10Hz 100Hz 1000Hz nih ya Iya Gak usah banyak-banyak lah Biar gak capek Komputernya Mampu loh Iya Step size Terus Execute ya Dia bakal merunning Kondisi Initial condition Sebelum gangguan ya Disini di state Di minus 100ms ya Kemudian Gangguannya Akan terjadi Setelah kita klik Start simulation Bismillah Mudah-mudahan sih bisa sih mudah-mudahan Ketika start simulation Maka Tadi gangguan Didetik ke 0,05 Kemudian PMT yang buka Didetik ke 0,1 Dan 1,2 Dan kita akan melihat Plot arusnya Bismillah Oh iya Biar gak kelaman Tadi kan total 0,12 ya Kita bikin aja 0,2 second Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Muncul gak Nah ini harusnya muncul ya Terus biar rapih Biasanya Klik ini ya Biar otomatis Mengatur Skalanya ya Nah Tengah gak muncul nih Kenapa nih Tengah gak muncul nih Salah sign Kayaknya nih Coba Saya Ganti Ininya Elemennya Menjadi yang B Misalnya B RST lagi Aduh Kebanyakan Ini tegangan kayaknya Saya salah Assign ya Saya coba bikin lagi Tegangannya Up and draw Tadi sudah saya delete Double click All calculation Elemennya Yang B Terus RST ya Ini sambil tekan tombol Tombol shift ya Biar bisa langsung tiga-tiganya Oke Kita oke Terus kita ulangin lagi Calculate initial condition Instant Step size Tergantung Sampling rate yang dimau Kemudian execute Oke Kemudian kita bikin gangguan Run simulation Start simulation Oke Sip Nah Ini sudah jadi ya Ini yang bahwa kita manfaatkan Ini adalah Gangguan yang terjadi Di sistem itu Jadi ini sudah Otomatis sudah mikirin Z source-nya Dari kedua sisi Konfigurasinya Dan lain-lain Nah Nah dari sini Kita bisa bikin Contract nih Biasanya saya tuh Kalau untuk bikin contract tuh Saya satukan semuanya tuh Jadi kalau kita bikin gini Ini jadi dua contract Padahal kan Kenyatanya kan Contract Gangguan itu kan Tegangan dan aras kan Dengan satu fail kan ya Bukan dua fail terpisah Jadi Saya paksa Yang bawah saya apus Terus yang atas ini Saya assign Semua ini ya Semua sinyal Insert row All correlation Tadi yang B ya Oke RST tegangan Nah Ada disini Emang kalau gini Tampilnya gak enak ya Karena Arus dan tegangan tuh Ditampilkan Satu Satu plot Padahal Angkanya beda ya Yang satu kilo full Yang satu ampere Dipaksa satu Gak enak Cuman ini sih Tipsnya sih Lebih enak sebenernya ini Untuk mengenerate Menjadi contract fail Tinggal klik kanan Export Comprate Terus sampling rate nya Kita ubah Biasanya seribulah Biar gampang Atau biar cepat Nanti dulu Ini kalau kayak gini Nanti keluarnya Primer berarti ya Di Sananya ya Nanti Ngeset Ngeset ke sekundernya Ngeset ke sekundernya Di Amikron Di Oh Di Aswan ya Tapi harus Aswan Playback ya Iya betul Dan disesuaikan Dengan CT nya Ya Oh Transplay juga bisa Yang biasa Yang Cuman dikalikan Skala nya Oh Kita ngitung Skala sebagai CT ya Oke Lanjut Terus Folder nya dimana Terus Jadi Download Contract Excel Save Terus kita execute Mudah-mudahan Ada Kita Kita buka Folder nya Tadi Folder download Contract Excel Sudah ini ya Sudah Men-generate CFG dan DAT Sesuai dengan Comtrade Yang biasanya Kita cek Seperti biasa Kita bukanya pakai Seagra Apapun Comtrade nya Tetap Seagra Seagra nya Relay nya Kawan-kawan Ini lah Nge-review Zah Review software Membuka Comtrade Mana yang paling asik Oke 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 lanjut Nah disini Kita sudah Mempunyai Apa tuh Sinyal-sinyal Yang kita Generate Dari Dig silent Oh disini Oh disini ada Pembalikan ya Tegangan Dan arus Tegangannya Ngedraw Pasal R Cocok Arusnya Ngarik Pasal R Juga Yang naik Nah Nah inilah Inilah yang Saya mau ceritakan Jadi Kita Men-generate Suatu Comtrade Gangguan Dari Konfigurasi Sistem Yang Adanya ya Konfigurasi Sistem yang ada Itu adalah Di Dig silent Yang sudah Kita bikin Yang sudah Menyerupai Dengan Sistem Aslinya Terus kapan sih Kita pake ini Sebenernya sih Ya Terserah sih Tergantung penggunanya sih Bayangan saya sih Ini Kita untuk Memverifikasi Pengujian Apa tuh Seberapa Sensitive Setting kita Terhadap Gangguan Pohon Misalnya Kemudian Seberapa Akurat sih Foot location Ini kan misalnya Kita bisa bikin Gangguan ya Kita bisa Bikin gangguan R nya kita mainkan lah Atau X nya kita mainkan Atau jaraknya kita mainkan lah Apakah Comtrade ini Ketika kita Apakah relay ya Relay yang kita injek Comtrade gangguan ini Sesuai dengan harapan kita Saya Saya bikin Gangguan Pohon High resistance Dengan jarak 1 km Terus saya injekkan Ke relay ini Apakah sesuai Yang di respon oleh relay 1 km 40 ohm Misalnya Pohonnya Itu aja Dari saya Tidak terus belum Ke advance nya Belum Ke playback nya Belum Pakai Omicron dulu Setelah kita Setelah kita punya Comtrade nya Kita bisa buka Sebenarnya gak harus Omicron sih Bisa juga merek-merek lainnya Gak apa-apa Nanti Tak mintakan Pak Konstan Jangan minta Jangan minta lah Beli lah Advanced Transplay Kemudian Biasalah kita File Import Aduh Kalau minta itu Saya khawatir Nanti Kalau ngisi Cos itu Konflik kepentingan Iya betul Betul mas Betul mas Betul betul Baik baik Terus kita Open kan ya Disini kalau kita lihat Ini Angkanya kan Seratus Seratus ribuan ya Seratus ribuan volt Artinya masih dalam Berupa primary ya Oke Artinya kita mesti Mengubah Sinyal ini ke Spuner Sesuai dengan Gimana itu terpasang ya Klik kanan Di ruang kosong Sebelah sini Sinyal properties Nah tinggal diubah deh Recorded Tetap primary Tapi rasionya 150 per Seratus 150 kv per seratus Kopi dulu Biar cepat Kopi Ini juga Ini juga Ct-nya Ct-nya Ceritanya 1000 per 1 lah Biar gampang Ngetiknya Nah Jadi Kita sudah Mendefine Penggunaan Ct-pt Pada Comtrade itu ya Untuk diincek ke relay Ini tetap Tetap ditulis Recorded primary ya Karena emang Ini yang terukur lah Primary Begitu di oke Harusnya Nilai-nilai ini Sudah berubah Kebesaran sekunder Oke Udah nih 84 8 ampere Ini sudah Besaran sekunder nih Udah siap Untuk di Injeksi ke Relay Selesai deh Kayak gitu Mas Reza Nah berarti Gak juga Tapi menarik juga Hampir sama kayak Simtest itu Tapi kalau gini Lebih bagus lagi Cakep lagi kan Diambil recordernya Di dua Di dua Sisinya kan Habis itu Intertrip Iya betul Nah itu paling cakep Jadi gue di Fenomena gangguan yang sama Langsung uji Respon kedua relay ya Betul Nanti Lihat kan Masing-masing Fout blockatornya Iya kan Sama gak Menunjukkannya Untuk Untuk apa namanya Hasil Fout blockasinya Iya Itu kayak Jadi harus ini Iya mas Terus apa Misalkan tadi ya Kita ambil Dari dua Sisi relaynya Terus kan Mau disimulasikan Gitu Langsung diinjekkan Ke relaynya Iya mas Maksudku Maksudku ini kan Tadi kan diambil Cuma dari satu GIA mas Nah Nanti yang GIB juga GIB juga Diproduce juga Dihasilkan juga Seperti yang Di GIB Nanti Yang GIB Pakainya Yang komentratnya GIB Yang GIA GIA Pakai komentratnya GIA Terus Biar Waktunya bersamaan Pakai Intertrip Pakai Team GPS GPS Pakai TGPS Nanti dilihat Kilometernya Sama Enggak Terus Ya intinya Gitu lah Kurang lebih lah Jadi kan benar-benar Yakin Benar-benar Yakin Ini Setting yang Kita masukin Di relay Itu sudah Sesuai dengan Kenyataannya Apa enggak Gitu Tapi itu Hasil Komentratnya Ini ya Komentrat yang Kita buat Templatenya Berdasarkan Hasil download Dari relay Enggak mas Kalau Playback Playback itu Enggak urusan Settingnya Relainya Berapa Enggak urusan mas Jadi kita Ibaratnya Menganggap relay Itu buta kan Kasih aja Gangguan Settingnya Berapapun Kasih aja Gangguan Hasilnya Kayak apa Gitu Jadi Beda Kayak Kayak Apa Karakteristik Karakteristik Kan kita Harus Tarik Dulu Settingnya Nah Kalau Bukan Bukan Gitu Jadi Dari Gangguan Di relay Itu kan Ada gangguan Ya Baca Gangguan Terus kan Di Download Kan Ada Komtratenya Kan Rekaman Gangguan Nah Dari Komtratenya Langsung Disimulasikan Apa Pakai Omicron Langsung Dihinjekkan Gitu Atau Kita Buat Dulu Komtraten Pakai File Nadi Pakai Apa Dicksilent Pakai Dicksilent Pakai Dicksilent Terus Baru Kita Terapkan Ke Alat Ujinya Atau Gimana Jadi Kita Memastikan Bahwa Si Relay Ini Bener Enggak Gitu Kerjanya Gitu Sesuai Enggak Dengan Kita Kalau Itu Artinya Kita Ini Apa Tuh Kita Mereplika Suatu Gangguan Ya Mereplika Gangguan Yang Sudah Terjadi Buat Kita Ujikan Bener Enggak Segitu Itu Mungkin Bisa Bisa Juga Mas Bisa Juga Ya Artinya Kita Mesti Banyak Coba Coba Di Ini Di Software Disimulasinya Biar Biar Hasil Komtet Itu Bisa Mendekatilah Mirip Dengan Komtet Gangguan Kalau Di Kasus Ini Mas Di Kasus Ini Adalah Kita Belum Ada Gangguan Alhamdulillah Kita Belum Ada Gangguan Belum Ada Gangguan Juga Cuma Kita Memastikan Respond Relay Ini Terhadap Gangguan Gangguan Itu Seperti Apa Bisa Sih Kita Cuma Dengan Ini Harapannya Kita Bisa Menguji Relay Ini Dengan Kondisi Yang Mendekati Kondisi Real Di Sistemnya Ini Kan Mirip Kayak RTDS Betul Kita Memuji RTDS Suatu Relay Terus Relay Ini Kita Bikin Gangguan Dengan Kondisi Yang Sudah Kita Siapkan Harus Normal Respon Harus Sesuai Betul Oke Sip Sip Ya itu Cakepnya Gitu Tadi Apa Sigma Jadi Kalau Anggap Aja Di Tengah Tadi Ambil 50% Berarti Di Tengah Cukup Satu Aja Nanti Tuh Record Apa Dari Kedua Sisi Cukup Satu Aja Tuh Recording Harusnya Sama Eh Belum Tentu Juga Sama Ya Kontribusinya Beda Juga Ya 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 Berarti Tetap Gak Bisa Betul Betul Karena Kontribusinya Beda Ya Ya Betul Ya Kalau Kita Mau Lebih Gila Lagi Kita Muji Empat Komtret Jadi Dua Harus Current Reversal Ya Current Reversal Kita Memastikan Ya Circuit Yang Sehat Itu Gak Boleh Ngetrip Saat Circuit Sebelah Itu Lagi Gangguan Mantap 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 Empat Alti Injek Itu Berarti Nanti Betul Betul Bagus Bagus Banget Nah Nah Iya Tak Menger Pernah Uji Itu Karena Belum 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 Pernah Belum Pernah Mas 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 Ada Templatenya Kalau ada Templatenya Kirimlah Ke Reza Itu Resimulasi Dia Ada Tengah Banyak Bagi Itu Gak 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 Pernah Nah Ngomong Sim Tes Ini Mas Mas Saya Jadi Teringat Yang Tadi Yang Saya Bilang Ternyata Yang Tadi Kan Saya Ada Bilang Pilihan Untuk Yang 10 Persen Gangguan Dari titik gangguan bintang Nah selain itu Dia juga bisa mensimulasikan Seturate CT Jadi fenomena-fenomena seperti itu Bisa disimulasikan Sudah ada template nya di alat ujinya Di omikron nya Nah itu tinggal ditembakkan Ke relay nya yang mau kita uji Lebih cak Nah Jadi kan kita kan Seperti yang pernah kita bahas Sebelumnya bahwa sebenarnya kan CT jenuh ya dari dulu sampai sekarang Bentuk Gelombang nya kan seperti itu Jadi bisa disimulasikan Nah itu yang Ditembakkan ke relay yang Entah itu relay baru atau relay lama Gimana nih respon nya nih apakah dia trip Atau dia enggak Karena sempat kemarin Saya bahas di Yang saya sempat presentasi Di konferensi sebelumnya Orang dari itali Tanya dia Tentang merek yang simen Yang saya pernah cerita Bahwa dia Memanfaatkan yang Gambar grafik itu ya mas ya Pake pola Pola grafik Pola grafik Terus dia tanya Terus bagaimana Kalau inside zone Ya kan Di zonanya dia Blocking Apa enggak Nah Susah juga kan Nanti kalau dijawab ya Aku jawabnya cukup Gampang aja Ya silahkan aja di uji Silahkan di uji Dia Dia blocking Apa enggak Silahkan aja Nah itu Yang mungkin Mungkin bisa ya Masih Disimulasikan Tapi Gak tau Gimana caranya lewat Deep silent ya Untuk saturated CT Untuk Lightning impulse Gitu ya Sebenarnya itu Yang cukup Cukup menarik kan Di Diujikan ke relay Ini kayak apa Respon nya Iya sih Betul-betul Kalau di excellent Saya belum tau ya Cuma kalau di Atpedraw Kita bisa Men simulasikan Saturat CT Oh bisa ya Sebenarnya bukan Men simulasikan Saturat CT sih Omikron pun juga Enggak men simulakan Saturat CT ya Tapi dia Men simulasikan Penggunaan CT Dengan V kini tertentu Oke oke Jadi kan Di omikron itu Kita masukin ya Apa tuh Vi nya Negangan kini Berapa volt sih Terus kurva Saturasi seperti apa Kalau misalkan Gangguannya itu Emang melebihi Kini nya ya Jadi saturat Jadi tersaturasi Cuma kalau enggak Ya enggak tersaturasi Siap 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 Nah itu Apa Ya ini tadi Bahas yang saturasi ya Menurutnya Kan kita enggak tahu nih Misalkan relay nya itu Saturasinya Sudah kita input V kini nya Di berapa ya Berapa sih umumnya Berapa ya Misalkan ada Misalkan segitu V kini nya V kini yang pada Umumnya ya Hasil itu ya Hasil uji Dari si TNL Saturasinya kan berubah Saturasinya kan berubah Nah itu Gimana kita Men simulasikan V kini yang Gini Yang kita itu Enggak tahu Tiba-tiba ada perubahan Anggap aja City nya menuju Rusak gitu Itu gimana Memprediksi yang Kayak gitu Kalau CT nya Belum rusak Harusnya masih bisa kita Menuangkan ke Omikron ya Sama-sama Jadi kurva Saturasinya itu Bisa Menggunakan Hasil pengujian Terakhir Kalau CT belum rusak ya Kalau udah rusak Susah juga sih Ya ya bener sih Kalau Kalau menuju rusak Ini yang Apalagi Kemarin itu Ya Rusaknya Di tengah Ada juga yang Sebenarnya Sebenarnya jelek Apa Tegangan Lututnya Masih bagus Tapi ada error Di Pas menuju Ketegangan lutut Itu bentuk Bentuk cacat juga Di tegangan lutut Itu juga bisa jadi Seolah-olah Gagal juga Gagal CT juga Itu yang Kalau disimulasikan Ya Kalau di screening ya Ya berarti Nunggu Nunggu gangguan Terus abis itu Kita Analisa Osilonya Hasil gangguannya itu Kalau menurutku sih gitu sih Udah bisa Jadi kita tarik datanya Mudur ya Dari 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 gangguan Yang udah ada Itu sebenarnya sudah Sebenarnya itu Ibaratnya Kita sudah Sudah bisa ngeliat Apa ini CT ini Sudah mau Ngerami rusak Apa enggak Dari bentuk Sinusiodalnya Sepertinya sudah Sudah ada Tapi kita kadang-kadang Kurang peka kali ya Kurang peka Tapi kan Kalau di gangguan Di gangguan Itu kan Kita cuma baca Sinusiodalnya Si arus ya Tapi kan Enggak baca Grafik keninya Enggak terbaca Disitu grafik keninya Kan Kayak tadi ya Case-nya gini Case-nya tadi kan Kalau dilihat Menuju grafik Menuju titik Keni Itu grafiknya Ternyata ada rusak Ya kan Yang kamu tadi Bilang rusak Nah Tapi pada saat Kita download Gangguan Itu kan Kebaca enggak Itu Enggak bakal kebaca Susah Enggak bakal kebaca Makanya Enggak bakal kebaca Karena Apa Kacamatanya Uji dengan kacamatanya Pas gangguan itu Benar-benar beda Uji individual ya Betul Iya 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 Ya Benar ya Aku Cuma Benar apa Ini yang Kita tarik data mundur Jadi kita Ambil dari hasil Gangguan itu Baru setelah itu Kita Kita cek relay-nya Eh apa Kita cek CT-nya gitu Benar enggak Keninya ada ini Soalnya Untuk dapatkan Keni juga Itu kan Dia main frekuensi Juga kan Kalau alat Injeksi yang sekarang kan Jadi enggak bakal Enggak bakal bisa juga Kita Ngetahui untuk Vkeni Dengan arus Arus yang sesuai Dengan keninya Jadi Kalau menurutku Dia Kalau Untuk mengetahui Vkeni Ya Pas arus gangguan Terbesar Yang pernah terjadi Dayline tersebut Hasil pembacaan Recording Dari relay Itu ada Ada Anomali Atau keanehan Apa enggak Itu sudah cukup bisa Mewakili Di keninya Itu ada Penurunan Atau enggak Atau CT nya Ada mulai Mengalami kejunuran Apa enggak Tapi ya itu Semua Cuman berdasarkan Bentuk grafiknya aja Nah itu yang Tidak ada Supporting Enggak ada Bakunya Itu yang agak Susah Gimana ya Kalau Ini bisa aja Kita mereplika Kondisi Vkeninya Yang sudah jelek Misalnya Kita Bisa Biasanya Saya pakai ATP draw Jadi di ATP draw Ini kita bisa Bikin Sumber arus Dan Model CT Sumber arus Dan model CT Yang ideal Itu kan Enggak ada Enggak ada Jenuhnya ya Ramping banget ya Cuma kita bikin Sedemikian rupa Biar Biar CT ini Dipasar Dipasar jenuh lah Dengan arus Sekian amper CT ini harus jenuh Terus Hasil Kejenuhannya itu Berupa sinyal arus Kan mas ya Itu yang kita ini Yang kita uji berulang Uji berulang Sampai mirip dengan Komtret gangguan Agak susah sih Agak Agak harus telaten ya Ini bisa running Nggak ya Bentar Sebelum Sebelum kita ngomong Yang jauh itu Yang itu ya Saya nanya ini aja deh Nanya dulu Kalau di Nggak tahu Kalau di Kaltim Mungkin karena sistemnya kecil ya Fungsi singkatnya Nggak terlalu gede Kalau di Jawa Bali Case-nya misalkan Ditemukan CT jenuh Ya Pada saat riset gangguan Kalau ada CT yang jenuh Itu nge-trip Atau malah Dia ini Railingnya jadi budek gitu Nge-trip Kenapa? Tergantung Jenisnya sih mas Kalau ini CT jenuh Di fungsi Diferensial Itu kalau Nggak ada Harmonic blocking Mungkin nge-trip ya Kan Beda Diferensial ya Muncul edifnya lah ya Yang satu jenuh Yang satu Nggak jenuh Cuman kalau 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 untuk fungsi yang OCR ya Atau relay-r relay Harus ya Bukan di Diferensial Atau satu sisi lah Relay-r relay Satu sisi Itu kan ketika jenuh itu kan Yang harusnya sinus itu kan Jadi ini ya Jadi nggak sinus ya Jadi energinya itu sedikit sebenarnya tuh Secara RMS Sebenarnya kecil tuh arusnya tuh Karena Kalau kita apa ya Kalau Normal kan ini normal ya Ini kan Energinya banyak nih Luasan bidang yang ini ya Yang dibentuk oleh sinusnya banyak Cuman begitu CT jenuh kan Misalnya seperti ini Ini luasnya kecil nih sedikit nih Ini energinya kan sedikit nih sebenarnya Jadi Secara RMS Mungkin bakal lebih kecil Dibandingkan arus sinus ya Yang malah bikin Yang bikin Arus terbaca lebih rendah Nah Ini menarik nih Menarik nih Mas Dut Jadi Mas Dut Kalau Jadi intinya Sebentar Berarti ini Kalau kita ngomong Kita ngomong keblok-keblokan langsung Spinalnya Ini gak kerja kan Ini Rilinya Iya malah gagal kerja Kalau untuk Ini Satu sisi ya Untuk kan diferensial Iya Ini kan yang Kita idealnya Ngomong arus doang Berarti OCR Iya OCR Gak kerja berarti ya Gak kerja Ini bisa buat Analisa gini mungkin Kalau ada gangguan Misalkan Ini harusnya Yang kerja itu Zone 1 Sana kok Yang kerja zone 3 Ini bisa Mungkin Kejadian kayak gini Gini itu mungkin Iya betul Jadi Mendeteksi gangguan Yang lebih kecil ya Harusnya ya Seolah-olah lebih kecil Seolah-olah Iya Kalau dia kecil Kalau saya Kalau saya Malah berbeda Pemikirannya Kalau saya Harusnya Masing-masing relay Itu harus bisa Menentukan CT itu Apa CT itu Sudah jenuh Atau tidak Saya harusnya Seperti itu Masing-masing relay Entah apapun Pabrikan Itu harus bisa Menentukan CT ini sudah Jenuh Atau tidak jenuh Nah setelah Relay sudah bisa Memastikan itu Jenuh Atau tidak jenuh Nanti tinggal Opsional Di masing-masing end user Ini hanya Dijadikan sebagai Alarm Atau ini hanya Dijadikan sebagai Faktor trip Nah ini Yang Yang menariknya lagi Harusnya bisa Dijelaskan Kalau di luar Zonanya Ada gangguan Di luar zonanya Proteksinya A gitu ya Ternyata Proteksi A Disuplai oleh CT Yang saya turet Nah Ini harusnya bisa Ngasih alarm nih Aku saya turet loh Walaupun ada gangguan Di tempat A Nah tempat B Harus ngomong Aku saya turet loh Aku saya turet loh Nah Harusnya kayak gitu mas Kalau saya memikirnya Harusnya seperti itu Sudah Nah ini Kemarin sudah 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 saya sampaikan Ke tempat lain Harusnya bisa Seperti itu Ijin mas Ijin mas Pak 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 ini Pak Kenji Masuk bisa nih mas Oke 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 Jadi balik lagi ke CT saturasi ya Jadi benar Saya setuju sama Pak Reja Masing-masing pabrikan tuh Sudah punya CT requirement Sendiri-sendiri ya Jadi masing-masing relay Itu ada Yang namanya CT requirement Jadi ada formula Untuk menentukan Minimum Penggunaan CT nya Jadi Di situ Ada digunakan Minimum V-keni nya sekian Misalnya Anggaplah yang umum Pakai 5P20 Misalnya Atau misalnya Ke distant Atau lain div Itu dia harus Misalnya dengan Gangguan Apa namanya Harus gangguan sekian Itu masih CT masih bisa Meng-cover itu Artinya Kini point tertentu Sudah dianggap Saturasi oleh Si relay Jadi memang Si relay itu Harus bisa menentukan Kapan dia membaca Apa namanya CT saturasi Saturasi atau tidak Dan Hal ini pun Kalau misalnya Kita bicara lagi Ke pengujian relay Misalnya Ambil referensi Di RTDS Di RTDS itu Untuk simulasi Arus saturasi Atau CT saturasi Itu relay Harus bisa trip Dalam kondisi Misalnya Saturasi untuk Internal Voltnya Itu relay Harus bisa trip Sesuai dengan Apa namanya Fungsi gangguan Sesuai dengan Simulasi gangguannya itu Dalam kondisi Saturasi Begitu juga Kondisi saturasi Pada External Volt Atau External gangguan Jadi CT juga harus bisa Memblok Ketika ada Gangguan eksternal Namun CT itu Saturasi Relay itu bisa Memblok Kondisi gangguan Eksternal Pada CT Saturasi Jadi Yang menentukan Saturasi atau Enggaknya itu Si relay itu Harus bisa membaca Itu Dan dia Gak bisa Budok Dia harus Bisa Apa namanya Harus bisa Mendeteksi itu Mungkin itu Pak Reja Nah setuju Kalau ini saya Nah tapi Harus Ada Nons Nons Apa Kayak Indikasinya Indikasinya Jadi walaupun Dia nanti Blok Itu harus Minimal bisa Dilihat oleh Orang lain Atau Apapun Engineer Di situ Bahwa Aku sebenarnya Sudah Mengasih Mengasih Tanda Aku sudah Saturasi Di tempat Jadi Untuk Engineer Evaluasinya Bisa Oh ya ini Berarti harus Ada perbaikan Di tempat Itu Itu yang Harusnya Keluar juga Jadi Gak Cuman Blok Juga Jadi Kayak Waxdrog itu Saya Wah Cocok Nah ini saya Yang belum Belum pernah Tahu Tadi Yang tadi Dikiritain Pak Kenji Itu Apa Dia Bekerjanya Berdasarkan Apa Jika Oke Terima kasih Mas Sudah kurang Satu menit Nanti kita Jumpa lagi Di minggu depan Sampai Gak apa Apa Perjumpaan Masih banyak Sampai jumpa Lagi di minggu depan Terima kasih Terima kasih Mas Hikmat Mas Hikmat Terima kasih Semua Assalamualaikum Dukang ngajarin ya Cuman sharing 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 Banyaknya Lebih atas Daripada Saya lah Ngobrol Ngopek Siap Loh Tarik Nanti Zoom Yang Apa